Dinasikan sebentar kepada kameramen saya untuk mengajak Anda saudara melihat langsung bagaimana jalannya pemantauan Hilal di Bukit Condrodipo. Jadi disitu ada satu alat teleskop yang juga kemudian disiapkan seperti yang Anda saksikan di layar kaca saudara. Ini adalah tim pemantau Hilal yang merupakan tim teknisi dan juga tim Dewan Pakar dari Lembaga Falakia PCNU Gersik Jawa Timur. Dengan menggunakan alat teleskop ini nantinya dari tim pengamat Hilal ini akan melihat bagaimana pergerakan Hilal setelah matahari tenggelam. Dan diperkirakan matahari tenggelam akan berlangsung sekitar pukul 17.35 sore nanti. Dan seperti yang saya sampaikan tadi ya sudah juga saudara dari hasil pemantauan ini sebenarnya tadi itu sempat terjadi kendala atau ada kendala sedikit karena memang cuaca tidak menentu. Tadi sempat panas lalu kemudian mendung dan saat ini yang seperti kita saksikan di layar kaca untuk cuaca di sekitaran wilayah Gersik ini mendung. Sehingga dikhawatirkan nantinya adanya perubahan cuaca ini juga akan menghambat bagaimana jalannya pemantauan Hilal. Atau bagaimana penampakan dari Hilal yang ada di Jawa Timur. Sementara itu ada sejumlah laptop juga yang saat ini disiapkan di samping teleskop dan ini juga dioperasikan oleh sejumlah tim pengamat Hilal. Tim untuk laptop ini digunakan untuk melakukan pencatatan bagaimana hasil dari pengamatan Hilal yang nantinya melalui laptop ini laporan tersebut akan langsung dikirimkan ke BCNU Jawa Timur. Dan data-data dari BCNU Jawa Timur ini data dari pengamatan Hilal dari 26 titik yang ada di Jawa Timur ini akan dihimpun secara keseluruhan dan hasilnya nanti akan diserahkan langsung ke Kementerian Agama. Hasil dari pengamatan Hilal yang ada di wilayah Jawa Timur ini nantinya juga akan menentukan bagaimana satu Ramadan atau kapankah satu Ramadan yang akan berlangsung di wilayah Jawa Timur. Apakah besok ataukah seperti apa. Ini kita juga masih menantikan bagaimana hasil dari pemantauan Hilal pada pukul 17.35 yang juga menjadi perkiraan atau waktu perkiraan dari tim pemantau Hilal di wilayah Jawa Timur ini. Sementara itu saudara tadi kami juga sempat berbincang mengenai berapa perkiraan untuk tinggi Hilal di wilayah Jawa Timur. Dan ini kisarannya adalah sekitar 1 derajat 22 menit 35 detik sampai dengan 2 derajat 15 menit dan juga 56 detik. Tentu saja itu masih perkiraan dan jawaban atau bagaimana hasilnya nanti ini juga masih kita nantikan bersama. Karena untuk pemantauan Hilal ini secara langsung di wilayah Bukit Cendro Dipo, Gersik ini masih akan terus berlangsung dan dipastikan akan semakin intens mendekati waktu maghrib nanti. Demikian ya Asir, kembali kepada Anda. Nanti kita update lagi Kika Kanda bagaimana hasil pemantauan Hilal yang ada di Bukit Cendro Dipo, Gersik, Jawa Timur. Salah satu titik yang menjadi titik pemantauan Hilal. Untuk nantinya akan diserahkan datanya ke Jakarta di Kementerian Agama untuk dibahas dalam sindang isbat. Dari Kika yang ada di Gersik, Jawa Timur, kita sapa salah satu lokasi lain yang menjadi lokasi titik pemantauan Hilal. Yaitu ada di Observatorium dan juga di daerah Musalaterium, Imam Nong, di daerah Lembang, Kabupaten Bandung. Tapi kami juga akan mengajak Anda dulu, Saudara, untuk melihat pemantauan Hilal yang ada di DKI Jakarta. Salah satunya sudah ada jurnalis Kompas TV, Imron Fadila. Imron, seperti apa pemantauan Hilal di Jakarta? Selamat sore, Yasir, Nd. Ahmad dan juga Saudara. Bagaimana cara melihat Hilal yang menjadi salah satu informasi penting yang juga ditunggu-tunggu jelang penentuan 1 Ramadan 1443 Hijriah? Nah, di lokasi saya melaporkan saat ini juga menjadi salah satu titik atau lokasi pengamatan Hilal yang biasa dilakukan setiap tahunnya menjelang penentuan 1 Ramadan 1443 Hijriah. yakni di Masjid Jami Al-Musyari'in, Jalan Basmal, Jakarta Barat yang memiliki titik koordinat 6 derajat 9 menit 46 579 detik dan juga 106 derajat 44 menit 56,265 detik bujur timur. Dan sudah bersama saya saat ini salah satu tim Falakiyah yang akan melakukan pemantauan Hilal di titik Masjid Al-Musyari'in, Basmal, Jakarta Barat. Bersama saya Ustaz Gopur. Selamat sore Ustaz. Ya, selamat sore ya. Ustaz, kalau diperhatikan saat ini cuaca cukup mendung, bahkan saat ini turun hujan, gerimis begitu Ustaz. Lalu bagaimana prediksi tim Falakiyah khususnya di Masjid Al-Musyari'in Jakarta Barat ini untuk pemantauan Hilal, proses pemantauan Hilal yang akan dilakukan nanti? Untuk proses pemantauan Hilal sudah kami siapkan bersama tim dengan mengeluarkan beberapa alat. Tetap kita pantau walaupun kondisi sekarang tidak sedikit gerimis, cuma nanti kita lihat apakah ketika gurup matahari, ketika adhan atau maghrib masih seperti ini ataupun tidak. Kalaupun seperti ini juga dimungkinkan tidak terlihat mungkin. Lalu misalnya nanti sampai saatnya tiba menjelang maghrib begitu terberapa empat hari, cuaca masih tetap seperti ini laku, antisipasi apa yang dilakukan? Ya, kalau antisipasi paling kita hanya untuk mengemankan alat ya, alat-alat teleskop, karena ini berkaitan masalah kelistrikan dan air. Ada pun alat-alat yang terindasional kita siapkan pula. Kalaupun laporannya sore ini sampai maghrib pun lewat tidak ada hasil Hilal, maka kita laporkan tidak terlihat Hilal dari tempat observasi ini. Ya Ustadz, yang juga kami ingin ketahui, ada alat tradisional, beberapa alat, tapi juga ada alat yang modern yang mungkin saat ini kalau saya lihat sedang dipersiapkan, tapi ada juga alat yang masih disimpan karena kita ketahui saat ini sudah mulai hujan turun begitu ya Ustadz ya. Bisa dijelaskan Ustadz, alat apa saja nantinya akan digunakan untuk pemantauan Hilal di titik Masjid Al-Musyari'in, Basmal, Jakarta Barat ini? Untuk alat, ada alat tradisional seperti patok besi ini, ini untuk pemokusan Hilal, ya kemudian yang saya pegang ini seperti binokuler ataupun bahasanya kekeran, sama teleskop kita sudah siapkan, yang Newtonian refraktor. Ada pun teleskop yang satu lagi kami tidak keluarkan karena ngeri juga ini, agak hujan ini, gerimis sedikit ini, nanti terjadi apa-apa. Terima kasih Ustadz Gopur atas pemamparannya terkait dengan persiapan untuk pemantauan Hilal di titik Masjid Al-Musyari'in, Basmal, Jakarta Barat. Ya si Rene Amad dan juga Saudara. Kemudian kalau di Jakarta sendiri, selain di Jakarta Barat, tempat Anda melaporkan saat ini, informasi ada berapa titik Hilal yang jadi pusat ataupun yang dipantau? Memang informasi yang kami dapatkan untuk sementara ini, ada empat titik yang nantinya akan dijadikan lokasi pemantauan Hilal untuk menentukan 1 Ramadan 1443 Hijriah di Provinsi DKI Jakarta. Rukyatul Hilal atau pemantauan Hilal merupakan pemantauan penampakan Hilal atau bulan sabit yang biasa dilakukan untuk penetapan 1 Ramadan 1443 Hijriah untuk tahun ini. Nantinya pemantauan Hilal tersebut akan dilakukan jelang matahari terbenam menjelang awal bulan pada kalender Hijriah. Memang harus kita akui, jika pemantauan Hilal dilakukan tanpa alat dengan mata telanjang memang cukup sulit, terutama pada saat situasi di lokasi saya melaporkan saat ini, yaitu mendung bahkan hujan sudah mulai terun, rintik. Namun ada beberapa alat yang sudah dipaparkan, alat modern yang juga nantinya akan digunakan sebagai alat pendukung untuk melihat Hilal, begitu memantau Hilal di lokasi ini untuk menentukan apakah 1 Ramadan akan jatuh, 1 Ramadan 1443 Hijriah akan jatuh pada hari Sabtu esok ataupun hari selanjutnya. Ya Sir. Imran, saat Anda, lokasi Anda melaporkan saat ini apakah juga berdekatan begitu dengan alat untuk memantau Hilal seperti teleskop, jika iya, boleh ditunjukkan kepada kami dan juga pemirsa Kompas TV? Ya, kalau alat memang hanya ada alat tradisional yang sudah dipasang. Namun ada beberapa alat yang modern begitu ya, teleskop, kemudian teropong bintang yang belum dipersiapkan karena saat ini masih turun hujan. Namun ada beberapa alat di atas sana yang sudah dimulai dipersiapkan seperti teleskop begitu ya, Sir. Dan juga saudara yang nantinya akan di remote begitu dengan menggunakan handphone. Ini termasuk salah satu alat modern yang berasal dari Jepang, tadi berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari salah satu tim falakiyah Masjid Al-Musyari'in Basmal Jakarta Barat. Ada salah satu alat nagih nantinya, teleskop yang menurut informasi yang kami dapatkan merupakan teleskop yang paling baru dengan teknologi yang paling baru untuk dapat memantau Hilal apabila alat-alat yang sebelumnya pernah digunakan memang tidak bisa memantau Hilal dikarenakan adanya atau cuaca, kondisi cuaca yang tidak memungkinkan termasuk saat ini. Baik, berarti memang kondisi cuaca ini menjadi salah satu kendala tersendiri ya dalam memantau Hilal. Tidak hanya di Gresik seperti yang tadi dilaporkan oleh Kikan, namun juga di wilayah Jakarta Barat, lokasi Imron melaporkan. Terima kasih Imron, nanti akan kami pantau lagi seperti apa pemantauan Hilal yang nantinya akan dilakukan jelang maghrib ataupun jelang matahari terbenam. Dan saudara pemerintah mengakui ada potensi terjadinya perbedaan penetapan 1 Ramadan 1443 Hijriah yang akan ditetapkan oleh pemerintah. Sebelumnya, pengurus pusat Muhammadiyah pada Februari 2022 lalu telah menetapkan 1 Ramadan 1443 Hijriah jatuh pada hari Sabtu 2 April 2022. Pemerintah mengakui ada potensi terjadinya perbedaan penetapan 1 Ramadan 1443 Hijriah yang akan ditetapkan pemerintah dengan awal Ramadan yang diumumkan pengurus pusat Muhammadiyah. Hal ini terjadi karena pendekatan yang digunakan dalam menentukan awal Ramadan berbeda. Kedatih demikian, Wakil Presiden Ma'ruf Amin berharap penetapan awal Ramadan tahun ini antara pemerintah dan Muhammadiyah masih sama. Pasalnya sudah ada kesepakatan untuk penetapkan awal Ramadan melalui sidang isbat. Bersama, itu sudah ada semacam pemahaman bersama, ya artinya ada toleransi. Ya, misalnya, nama dia dengan pendekatan namanya wujudul hilal, kalau dia itu asal ada hilal, tapi kalau pemerintah itu kepada inkan rukya, kemungkinan rukya, minimal 2 derajat. Tapi kalau melihat tahun ini, kemungkinan lebih dari 2 derajat, kemungkinannya akan sama. Bidang-undang ramah. Kementerian Agama pun memastikan, sidang isbat untuk menentukan awal Ramadan besok akan dihadiri oleh para pimpinan Ormas Islam, termasuk Muhammadiyah, serta ahli ilmu astronomi. Sidang isbat ini akan berlangsung besok hari Jumat, tanggal 1 April 2022 Masehi, yang akan menghadirkan pimpinan Ormas Islam, para ahli ilmu astronomi, dan juga lembaga-lembaga terkait. Pada akhirnya, kemudian sidang isbat akan menetapkan, apakah awal Ramadan akan jatuh pada tanggal 2 April, atau pada hari berikutnya istikmal, yaitu pada tanggal 3 April. Profesor Riset Bidang Astronomi dan Astrofisika Pusat Riset Antarik Sabrin, Thomas Jamaluddin, mengatakan, posisi bulan yang sangat rendah dan dekat dengan matahari, selalu memunculkan potensi terjadinya perbedaan penentuan awal Ramadan. Menurut Muhammadiyah, ini sudah memasuki, memenuhi kriteri wujudul hilal, sehingga mereka memutuskan awal Ramadan jatuh tanggal 2 April. Tetapi dengan menggunakan kriteri imkan rakyat, atau visibilitas hilal, hilal tidak mungkin bisa dirukyat menurut kriteri astronomi, sehingga berpotensi awal Ramadan jatuh tanggal 3 April. Sebelumnya, pengurus pusat Muhammadiyah pada Februari 2022 telah mengeluarkan maklumat tentang penetapan hasil hisab Ramadan, Syawal dan Julhijjah 1443 Hijriah. Berdasarkan hasil hisab tersebut, PP Muhammadiyah menetapkan 1 Ramadan 1443 Hijriah, jatuh pada hari Sabtu 2 April 2022. Sedangkan 1 Syawal 1443 Hijriah jatuh pada hari Senin 2 Mei 2022. Sesuai dengan visab hakiki wujudul hilal yang menjadi dasar penetapan Ramadan, Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Arha, Insya Allah, pimpinan pusat Muhammadiyah dan warga persyarikatan Muhammadiyah akan mulai melaksanakan kuasa Ramadan 1443 Hijriah pada hari Sabtu, tanggal 2 April 2022 Hijriah. Sementara itu, Nahdlatul Ulama hingga kini belum mengeluarkan keputusan mengenai awal Ramadan tahun ini. Dalam menentukan awal Ramadan, NU menggunakan metode Rukyatul Hilal yang dilakukan di 35 titik di seluruh Indonesia. Tim Liputan, Kompas TV Breaking News Kompas TV, Pantauan Hilal untuk menentukan 1 Ramadan 1443 Hijriah masih akan kami lanjutkan, NU sejeda berikut ini. Terima kasih. 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 Masjid Istiqlal Jakarta siap menyambut Ramadhan Entadbas 43 Hijriah, salah satu yang dipersiapkan yakni pelaksanaan sholat tarawih. Badan pengelola Masjid Istiqlal menyampaikan pelaksanaan sholat tarawih akan berjalan normal tanpa adanya pengaturan, jaga jarak. Namun jemaah yang akan beribadah di Masjid Istiqlal tetap diimbau untuk menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Sementara itu saudara, salah satu lokasi pemantauan hilal di Jakarta yakni di Masjid Al-Musyarin, Basmal, Jakarta Barat. Panitia pemantauan hilal di masjid ini sudah melakukan persiapan untuk melihat kondisi hilal saat matahari terbenam nanti saudara. Tidak hanya di Jakarta namun memang ada beberapa titik pemantauan hilal di tanah air, salah satunya di Bandung, Jawa Barat, saudara. Di mana pemantauan hilal dilakukan dari Observatorium UNISBA. Dengan ketinggian 750 mdpl, pengamatan hilal ini dilakukan menggunakan teropong full otomatis. Hasil pantauan ini akan diserahkan kepada Kementerian Agama untuk dijadikan dasar dalam sidang isbat malam nanti. Tadi telah kita pantau di Gresik Jawa Timur, kemudian di DKI Jakarta, tepatnya di Jakarta Barat. Kemudian saatnya kami ajak Anda saudara untuk memantau seperti apa pemantauan hilal di Makassar. Di mana kantor kemenang wilayah Sulawesi Selatan ini pun menggelar pemantauan hilal. Kita sapa Aprianto Jabri yang tengah bersama dengan tim pemantauan hilal di Makassar Sulawesi Selatan. Bagaimana pemantauan hilal di sana? Selamat petang Yasir dan juga saudara dapat kami sampaikan. Untuk lokasi kami saat ini berada di Rufthof, salah satu mall yang ada di Kota Makassar. Itu merupakan salah satu tempat yang dijadikan memang tiap tahunnya Yasir dan juga saudara tempat pemantauan hilal. Namun untuk saat ini Yasir dan juga saudara, proses pemantauan hilal untuk saat ini pun masih juga terus berlangsung. Namun untuk mengetahui seperti apa kondisi atau pemantauan hilal saat ini yang ada di Kota Makassar Sulawesi Selatan Yasir dan juga saudara, kami akan mengajak Anda untuk berbincang langsung bersama Bapak Muhammad Tonang selaku Kabit Urais Kemenang Provinsi Sulawesi Selatan. Assalamualaikum, selamat sore Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Muhammad Tonang bisa dijelaskan seperti apa sejauh ini pemantauan hilal yang ada di Kota Makassar Pak? Ya, kami ingin sampaikan bahwa saat ini kita lagi berkumpul di gedung GTC. Saat ini kita kumpul bersama MUI, BMKG, kemudian para ormas dan akademisi dan para mahasiswa untuk melakukan pemantauan hilal. Dan saat ini saya ada kondisi hari ini sudah masuk dan berlangsung hujan dan tentu ini berawan dan tentu kita berharap pihak dari BMKG bisa melakukan teropong hilal yang digunakan oleh BMKG. Pak Hidikan cuacanya berawan dan juga grimis untuk saat ini di Kota Makassar. Apakah itu sangat mengganggu untuk proses pemantauan hilal Pak saat ini? Yang pasti bahwa ada dua metode yang digunakan, salah satunya adalah hisap, lalu kemudian juga ruyatul hilal, jangan melihat hilal langsung. Dan melihat langsung itu kita saat ini kan bisa melihat langsung dengan mata kasat sendiri, lalu kemudian juga menggunakan alat, alat teodolit yang digunakan oleh BMKG. Dan saat ini ya tentu kita berharap dalam posisi pukul 18.08 nanti bisa ada nampak, ada kelihatan yang bisa kita lihat nanti. Tonal sejauh ini apa sudah ada hasil Pak dari pemantauan Bapak sendiri? Hasil daripada hisap itu sudah ada saat ini dari BMKG sudah menetapkan posisi hilal di hari ini itu di angka 1,45 derajat. Ya itu dalam posisi itu digunakan hisap. Baik, terima kasih banyak Pak Muhammad Tonang, Kabit Urais dari Kemenang Provinsi Sulawesi Selatan. Dan tentunya saudara dapat kami laporkan bahwa untuk saat ini juga kami di Kota Makassar masih menunggu informasi lanjutan mengenai hasil dari pemantauan hilal yang berlangsung di tempat kami melaporkan saat ini tentunya di rooftop Mall GTC di Kota Makassar, Yasir. Dari hasil pemantauan hilal ini kalau kita lihat kan memang berbeda satu jam ya dengan Jakarta. Apakah memang nanti hasilnya itu sudah dikirimkan ke Jakarta untuk dijadikan sebagai bahan sidang isbat di Kementerian Agama, Apri? Ya betul sekali Yasir dan juga saudara tentunya hasil pemantauan hilal yang berlangsung di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil dari pemantauan hilal ini akan dikirimkan tentunya di Jakarta dan jadi bahan untuk sidang isbat nantinya Yasir dan juga saudara karena untuk pemantauan hilal sendiri di seluruh Indonesia tentunya sebanyak 101 lokasi. Dan untuk lokasi di Kota Makassar atau di Sulawesi Selatan berlangsung di tempat ini. Dan tentunya hasil dari ini di tempat kami melakukan pemantauan sekaligus pemantauan hilal di tempat kami Yasir dan juga saudara tentunya akan dikirimkan ke Jakarta Yasir. Kemudian Apri, selain di tempat Anda melaporkan saat ini lokasi mana lagi di daerah Sulawesi Selatan yang menjadi titik untuk memantau hilal? Ya untuk di berbagai lokasi yang ada di Sulawesi Selatan Yasir dan juga saudara untuk di Sulawesi Selatan untuk di Kota Makassar yaitu di tempat kami melaporkan saat ini yaitu di Mall GTC. Dan untuk daerah yang di dekat dari Kota Makassar ada Kabupaten Goa, Kabupaten Goa pun juga Yasir dan juga saudara melakukan pemantauan hilal di Mall GTC Kota Makassar. Kebetulan untuk pemantauan hilal sendiri di lokasi tempat kami melaporkan saat ini Yasir dan juga saudara berada di ketinggian gedung 5 lantai. Dan ini sangat membantu tentunya untuk melakukan pemantauan hilal. Dan di lokasi kami juga melaporkan saat ini Yasir dan juga saudara selain dari pihak BMKG dan juga kemenang wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Berbagai mahasiswa juga yang mengikut pelatihan untuk melakukan pemantauan hilal yang berlangsung di tempat ini. Dan tentunya kami hingga saat ini Yasir dan juga saudara masih terus menunggu hasil akhir dari pemantauan hilal yang berlangsung saat ini Yasir. Jurnalis Kompas TV, Apriyanto Jabri, terima kasih atas informasinya dari Makassar terkait dengan pemantauan hilal di sana. Dan saudara, jelang sidang isbat penentuan awal Ramadan 1443 Hijriah akan dilaksanakan sidang isbat di kantor Kementerian Agama. Seperti apa persiapan di sana? Kita sapa jurnalis Kompas TV, ada Dipo Nurbahagia di sana. Dipo, bagaimana hasil dari sidang di sana? Persiapannya akan seperti apa? Mengingat kalau kita lihat tadi di Makassar sudah ada hasilnya, kemudian nanti akan disampaikan ke Kementerian Agama di Jakarta untuk dijadikan sebagai bahan untuk sidang isbat. Ya tentu sejumlah persiapan sudah terlihat Yasir dan juga saudara di kantor Kementerian Agama di kawasan Jalan M.H. Tamrin, Jakarta. Karena tentu seperti yang tadi Anda sebutkan bahwa pada petang ini sesuai dengan Fatwa MUI nomor 2 tahun 2004 tentang penetapan awal Ramadan Syawal dan juga Zulhijjah, pihak dari Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat yang memang biasanya ini selalu digelar pada tanggal 29 Syakban pada kalender hijri ataupun tepatnya pada hari ini, 1 April 2022. Tadi pada pukul 4 sore waktu Indonesia Barat, Menteri Agama Yakut Kolil Komas juga sudah tiba di kantor Kementerian Agama tentu dengan disambut oleh sejumlah petinggi dan juga jajaran dari Kementerian Agama. Memang sayangnya tidak ada statement yang kemudian disampaikan oleh Menteri Agama Yakut Kolil Komas yang langsung masuk ke dalam gedung Kementerian Agama. Karena kalau kami dapat jabarkan juga nampaknya proses agenda sidang isbat pada hari ini memang dilakukan dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Salah satunya kami tidak boleh masuk ke dalam baik itu di area tengah ruang Kementerian Agama ataupun di area auditorium HM Rashidi tempat nanti sidang isbat itu dilakukan. Tetapi kalau dapat kami gambarkan sedikit sejumlah persiapan memang seperti yang tadi kami sebutkan sudah nampak matang begitu selain tamu-tamu yang sudah datang. Tetapi juga tempat yang nantinya akan digunakan untuk konfensi pers untuk mengumumkan hasil ataupun penetapan satu Ramadan 1443 Hijriah juga sudah siap. Sementara itu nanti di auditorium HM Rashidi Kementerian Agama nanti akan digelar sejumlah rangkaian sidang isbat pada petang ini. Sebelum membahas apa saja rangkaian pada petang ini ya sidang juga saudara yang perlu diingat adalah tentu sidang isbat ini dihadiri oleh sejumlah tokoh keagamaan. Selain tentunya nanti dihadiri oleh Menteri Agama kemudian juga Wakil Menteri Agama tetapi juga ada sejumlah tokoh seperti misalnya adalah Duta Besar Negara Sahabat yang juga akan datang. Termasuk juga perwakilan Ormas Islam, pimpinan MUI juga dikonfirmasi akan datang termasuk juga dari perwakilan DPR RI yakni Komisi 8 DPR RI. Dari Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional dan juga BMKG dikonfirmasi juga akan hadir dalam sidang isbat pada petang hari ini. Berbicara terkait dengan agenda sidang isbat ya sidang juga saudara yang sudah kami konfirmasi memang ada tiga agenda besar yang kemudian nanti akan dilakukan mulai pukul 17.00. Waktu Indonesia Barat ataupun kurang lebih 25 menit ke depan ini akan dilakukan. Yang pertama adalah nanti akan ada pemaparan dari tim unifikasi kalender hijriyah Kementerian Agama yang akan memaparkan posisi hilal awal Ramadan 1443 hijriyah berdasarkan hasil hisap ataupun perhitungan astronomi. Kalau kita lihat dari randaunnya memang nampaknya akan berjalan kurang lebih satu jam sampai dengan pukul 6 sore hari nanti dan yang ditekankan sekali lagi adalah agenda ini dilakukan secara tertutup. Barulah nanti setelah maghrib sidang isbat akan dilaksanakan juga secara tertutup yang nanti juga akan merujuk pada hasil rakyatul hilal ataupun konfirmasi yang dilakukan tim Kementerian Agama berdasarkan pantauan hilal dari 101 titik di seluruh Indonesia. Barulah jika nanti sudah ada kata sepakat ataupun sudah ditentukan kapan nantinya satu Ramadan 1443 hijriyah ini akan jatuh. Begitu barulah nanti agenda terakhir adalah konferensi persi yang tentu akan dipimpin secara langsung oleh Menteri Agama Yakut Kolilokomas. Menarik berbicara terkait dengan kemungkinan-kemungkinan penetapan awal Ramadan pada tahun 2022 kali ini. Ya si Rana juga saudara karena sejumlah pakar dan juga sejumlah ahli sebelumnya juga sudah memprediksi bahwa nampaknya akan ada perbedaan penetapan satu Ramadan 1443 hijriyah antara pemerintah dan juga Muhammadiyah. Kalau kita tahu sebelumnya PP Muhammadiyah juga sudah menetapkan awal Ramadan ini jatuh pada tanggal 2 April 2022 ataupun pada esok hari. Keputusan tersebut sebelumnya juga diambil berdasarkan hasil perhitungan wujudul hilal yang dilakukan oleh Majelis Tarjih dan juga Tarjih PP Muhammadiyah di mana tinggi hilal kurang dari 2 derajat. Sementara itu yang menarik dibahas juga adalah adanya kriteria ataupun standarisasi baru yang kemudian dilakukan oleh Kementerian Agama dalam menetapkan hilal. Seperti yang tertuang di dalam kriteria Mabims atau Menteri-Menteri Agama Brunei Darussalam Indonesia, Malaysia, dan Singapura di mana tinggi bulan ataupun tinggi hilal minimal adalah 3 derajat dan elongasi minimal 6,4 derajat. Metode ini yang memungkinkan adanya perbedaan penetapan satu Ramadan antara pemerintah dengan Muhammadiyah. Karena kalau kita mengacu pada tahun sebelumnya Kementerian Agama masih menggunakan kriteria awal hijriah yakni adalah ketinggian 2 derajat dengan elongasi 3 derajat dan juga umur bulan 8 jam. Tetapi seperti yang sebelumnya juga sudah disampaikan oleh pihak dari Kementerian Agama tentu perbedaan-perbedaan ini bukanlah sebuah masalah karena hanya perbedaan metode saja yang paling penting adalah umat muslim di Indonesia dapat melakukan ibadah di bulan suci Ramadan dengan kusyu dan juga saling bertoleransi antara satu dengan yang lainnya. Kita nantikan nanti seperti apa ya? Persiapan sidang ispat yang tadi telah disampaikan dan jalannya sidang ispat di Kementerian Agama. Terima kasih Dipo Nubragia atas informasinya dari Kementerian Agama Jakarta. Dan sodara breaking news penentuan awal Ramadan 1443 Hijriah masih akan kami lanjutkan usia jedah berikut ini. Terima kasih. 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 Hilal, seperti apa nantinya menerjemahkan 3 derajat dan juga 6,4 derajat ini? Dalam kaitannya Neumabin yang kriterianya adalah 3 derajat Imkanur Uyanya, kemudian 6,4 tersebut adalah kalau memang Imkanur Uyanya dulu yang mengatakan 2, 3, 8, sekarang menjadi 3, 6, 4, itu adalah kemungkinan Hilal bisa terlihat dalam minimal 3 derajat, kemudian sudut kemeringan matahari dan bulan elongasinya adalah 6,4 sedangkan sore hari ini di seluruh jajaran wilayah Jawa Timur di 29 detik itu masih batas 2 derajat kurang, karena itu kemungkinan kecil sekali di Jawa Timur itu Hilal akan terlihat, sebab di bawah kisaran 2 derajat, sedangkan batas Imkanur yang terbaru ini adalah 3 derajat seperti itu Oke, jadi tadi saya perjelas lagi, kalau kemungkinan paman tahun Hilal di wilayah Jawa Timur sendiri seperti apa? Terlihat atau tidak? Kemungkinan kecil itu kalau lihat situasi sekarang ini cuaca yang tidak menentu yang laporan sementara dari kami, dari Situarjo, kemudian dari Militar, itu semuanya mendung mungkin kita menunggu nanti karena proses terlihat di wilayah adalah saat matahari tenggelam kisaran jam 17-54 seperti itu kalau sekarang masih proses karena matahari di Jawa Timur masih belum tenggelam baik, kemudian implementasinya jika terlihat nanti penerapannya seperti apa? dan kalaupun tidak terlihat seperti apa Pak? kalau terlihat nanti ada tim dari lembaga palatia setempat itu akan memverifikasi dari syahid suyid yang mengaku melihat Hilal apakah bisa diilmiahkan atau tidak karena secara ilmiah ilmu salat itu ketinggian Hilal di sore hari ini itu masih ambang batas 2 derajat sedangkan kriteria Mabim yang terbaru yang telah dikeluarkan oleh Menteri Agama adalah 3 derajat jadi nanti ada tim verifikasi kemudian sebelum masuk ke ranah sumpah hatim maka tim verifikasi dari PJ lembaga palatia sejawa timur akan membuat gambaran bisa diilmiahkan atau tidak dan bisa diterima atau tidak secara kaida-kaida ilmu salat kemudian itu kalau ada yang merasa melihat jadi sebelum naik ke laporan ke PW lembaga palatia NU Jawa Timur perlu kita verifikasi terlebih dahulu oke beti memang ada beberapa prosedur dan tahapannya sehingga benar-benar kevalitan itu yang terjaga sehingga informasi yang disampaikan itu akurat ya Pak Samsul ya ya seperti itu kemudian kalau kita lihat ini kan Muhammadiyah telah memutuskan satu ramadhan jatuh pada besok 2 April bagaimana menikapi perbedaan ini kalau perbedaan versi 6 April kita tetap menjaga persaudaraan biarlah yang terbeda tapi asalkan kita tidak saling menyalahkan karena Muhammadiyah mempunyai pergawaman tersendiri dalam penentuan awal bulan hijriah dimana Muhammadiyah menentukan awal bulan hijriah berdasarkan wujudul hilal kalau 6 April ulama perbedaan pada rukidul hilal hasil tidaknya hilal terlihat itu terlihat pada tanggal 29 di akhir bulan hijriah bila mana hilal terlihat maka besok menjadi tanggal 1 bulan berikutnya bila mana hilal tidak terlihat maka menjadi istigmal atau dikenapkan umur 30 hari sedangkan Muhammadiyah mulai berlawanan dengan nahzatul ulama itu beliau namun tidak sebagai sesama saudara Islam maka saling menghormati menjaga persadaraan dan tidak saling menyakitkan ini yang penting ya jangan menjadikan perbedaan ini menjadi sebuah alat pemicu perpecahan gitu dijadikan sebagai sebuah alat perdamaian nah biasanya kan memang sering terjadi perbedaan seperti ini ya Pak ya iya dan ini menjadi hal yang wajar ya apa yang ingin disampaikan terkait dengan perbedaan penentuan awal Ramadan ataupun Lebaran sehingga memang-memang jangan menjadi sebuah hal yang membuat pecah belah masyarakat utamanya umat muslim begitu iya kalau kita dalam pinggai waktu ini ya di Nahudatul Ulama kita sesama negara disatuan negara kesatuan tersebut Indonesia kita saling menghormati dalam penentuan awal bulan Hijriah Muhammadiyah punya pendapatan sendiri Nahudatul Ulama punya pendapatan sendiri yang penting kita saling menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan sesama warga negara Indonesia yang ada di wilayah Telukmi di mana pemerintah adalah sebagai hak otoritas ulil amri di bawah naungan Pancatila baik terima kasih Wakil Ketua Lembaga Falakiyah Nadatul Ulama Jawa Timur Basyam Sulmarif telah berbagi informasi terkait dengan bagaimana proses yang akan dilakukan ataupun yang tengah dilakukan di wilayah Jawa Timur terkait dengan penentuan awal Ramadhan 1443 Hijriah dan Saudara Breaking News Kompas TV terkait dengan penentuan awal Ramadhan 1443 Hijriah masih akan kami lanjutkan usai jeda berikut ini Terima kasih 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 Yaitu Mabims dalam menentukan awal puasa Ada pun kriteria baru tersebut yaitu untuk menentukan awal bulan adalah tinggi bulan minimal 3 derajat Dengan elongasi minimal 6,4 derajat Ini adalah yang terbaru dimana kalau kita lihat juga peneliti astronomi Organisasi riset penerbangan dan antariksa juga menyatakan bahwa Kriteria tersebut pada 1 April akan membuat posisi bulan tidak mungkin teramati Sesuai dengan yang disusun Ini yang juga sama halnya dengan yang disampaikan oleh Syamsul Marif Perwakilan dari PWNU Jawa Timur Kita Sapa, Kepala Biro Kompas TV Jawa Timur Wahid Muhaidori Selamat petang Mas Wahid Selamat petang Yasir Mas Wahid Sehat-sehat Nah menarik nih tadi juga saya sempat berbincang dengan PWNU Jawa Timur Yang menjelaskan sebenarnya seperti apa penentuan awal Ramadan 2022 Ada beberapa kemungkinan begitu Bisa dijelaskan, bisa dialaborasi untuk pemirsa Kompas TV terkait dengan penentuan awal Ramadan 2022 ini Mas Wahid Yasir dan Saudara Memang ini sudah dilakukan oleh pemerintah setiap tahun ketika Ramadan dan pada menjelang satu sawal Jadi kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian Agama ini sebenarnya dalam rangka untuk melaksanakan Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 2 tahun 2004 Bahwa penentuan satu Ramadan, penentuan satu sawal dan penentuan satu tul hijah itu dilakukan melalui dua metode Yaitu metode hisab dan ruqya tul hilal Dua metode itu kemudian dalam Fatwa MUI disampaikan menjadi tugas pemerintah Oleh karena itu setiap awal menjelang Ramadan dan menjelang satu sawal selalu dilakukan sidang esbat Bedanya adalah ketika ada metode hisab itu sudah jauh-jauh hari bisa dihitung, bisa dilakukan, bisa dikalkulasi kapan satu rambun dan kapan satu rambun Namun, sehingga harus dikonfirmasi menjadi ruqya tul hilal itu menjadi sesuatu yang membuat masyarakat harus menunggu-nunggu Karena ruqya tul hilal harus baru bisa dilakukan pada hamil satu atau pada akhir-akhir bulan seperti pada hari ini Memang pada hari ini potensi untuk beda awal Ramadan cukup besar Sekalipun kita tetap harus menunggu hasil sidang esbat Kenapa saya katakan cukup besar? Karena berdasarkan perhitungan hisab, dua derajat itu sudah bisa dipastikan nanti malam adalah sholat rauh dan besok sudah melaksanakan puasa Ramadan Namun bagi yang ruqya tul hilal, masih kita menunggu Namun berdasarkan informasi, sementara yang hari ini terpantau di beberapa tempat adalah agak kesulitan karena faktor cuaca Kemudian yang tadi sudah disampaikan oleh Yasir bahwa memang ada kesepakatan baru dengan Menteri di Brunei Darussalam, di Singapura, Malaysia, dan Indonesia Bahwa ada kesepakatan di Mabim itu hilal harus minimal 3 derajat Jadi tidak boleh kurang dari itu Apabila mengacu keputusan dari Menteri di sebagian negara ASEAN ini Tentu ini menjadi sesuatu yang harus kita tunggu-tunggu hasil sidang esbat Kalau memang sidang esbat ini adalah nanti memang menetapkan Ramadan pada tanggal 2 April Kemudian ada sebagian umat yang juga tanggal 3 April, kemudian umat juga tanggal 2 April Tentu kita harus sikapi dengan bijak, kita sikapi dengan dewasa Ini bukan hal yang pertama karena sudah beberapa kali kita melakukan hal yang berbeda Saya kira perbedaan itu rahmat dan ini kita saling menghormati, kita saling mergai Kita harus menjaga kekusukan ibadah Ramadan ini Nasir Terima kasih Mas Wahid Mukaidori Terkait dengan penjelasannya menarik sekali Apapun perbedaannya jangan disikapi sebagai hal yang membuat menjadi sebuah kekisruan Tapi dijadikan sebagai sebuah persatuan apalagi jelang bulan suci Ramadan ini Dan Saudara Breaking News Kompas TV masih akan kami hadirkan informasinya terkait dengan penentuan awal Ramadan tahun 2022 Usai Cedak berikut ini Terima kasih 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 dan juga di daerah DKI Jakarta. Dan saudara visual yang Anda saksikan saat ini adalah situasi saat pemantauan Rukyatul Hilal yang dilakukan di Bukit Condro Dipo, wilayah Gresik, saudara. Tim pemantauan ini meyakini bisa memantau Hilal meski saat ini kondisi cuaca mendung. Tim pemantau Hilal mulai melakukan pengamatan pada pukul 4 sore tadi, saudara. Nanti kita akan pantau seperti apa hasil pemantauan Hilal yang dilakukan di Bukit Condro Dipo, Gresik, Jawa Timur. Dan kami juga hadirkan ini adalah visual terkini, suasana terkini di Kementerian Agama Jelang Sidang Isbat yang nantinya akan digelar untuk menentukan awal Ramadan 1443 Hijriah. Kita lihat di visual Anda, di layar kaca Anda, ini adalah Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas dan juga nanti ada sejumlah pejabat dan juga tamu undangan yang hadir dalam penentuan awal Ramadan 2022 ini, saudara. Tadi juga sudah disampaikan bahwa ada tiga agenda besar. Yang pertama adalah pemaparan, posisi Hilal, Ramadan yang disampaikan melalui perhitungan astronomi. Kemudian nanti selepas Maghrib akan ada konfirmasi pemantauan Hilal dari seratus lebih titik yang melakukan pemantauan Hilal di seluruh Indonesia. Kemudian nantinya akan diumumkan. Kapan? Awal Ramadan 1443 Hijriah di Tanah Air. Yang terlumat Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Haji Yakut Khalil Qaumas. Yang kabar masyarakat. Dan kita sapa? Ada Pak Muhyiddin, Ketua Lembaga Falakia PCNU Gresik Jawa Timur yang menjadi salah satu titik lokasi pemantauan Hilal yaitu di Bukit Conrodipo Gresik. Assalamualaikum Pak Muhyiddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muhyiddin, kalau saya lihat di belakang Anda ini masih terus berlangsung proses pemantauan bisa diceritakan kondisinya seperti apa sekarang Pak? Ya, tadi sekitar selepas sholat asar itu dilakukan istihoza, kemudian dilakukan sambutan-sambutan baik itu dari PCNU Gresik, kemudian dari Kementerian Agama Kabupaten Gresik, dan terakhir tadi sambutan dari Bapak Bupati Kabupaten Gresik. Sekarang ini adalah pemaparan secara teori isab dan rukyat yang akan kira-kira pada detik-detik setelah ini semua orang berfokus ke ufuk barat dalam hal untuk memantau keberadaan Hilal awal bulan Ramadan. Kemudian Pak Muhyiddin, sejauh ini apa yang menjadi kendala dalam pemantauan Hilal di sana? Ya, ini kondisi cuaca, dari tadi siang ini ada panas, kemudian mendung, dan ini mendungnya masih berkabut di sekitar lokasi Condrotibo, tempatnya di ufuk barat. Tetapi kita, peralatan sudah kita fokuskan, baik itu ke matahari maupun ke tempat yang kemungkinan akan munculnya Hilal atau tidak. Semuanya kita arahkan ke ufuk barat supaya lebih fokus bagaimana kita memantau Hilal pada sore hari ini. Baik, kemudian kemungkinan akan terlihat atau tidak Pak Muhyiddin? Nah, itu yang saya tidak bisa memprediksi karena kita adalah sebagai pelaksana rukyat hanya memantau dan melaporkan apa akan terjadi pada ketika pada apa namanya, pada nanti ketika matahari gurup apakah terjadi Hilal itu bisa terlihat atau tidak. Apapun hasilnya, baik itu nanti terlihat atau tidak akan kita laporkan ke PBNU sebagai induk kita dari Nautotul Ulama maupun ke Kementerian Agama untuk bagai bahan sidang isbat yang akan dilakukan oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Prosedurnya nanti akan seperti apa Pak Muhyiddin? Setelah melihat, kemudian nanti apakah ada akurasi dulu sebelum akhirnya disampaikan ke Kementerian Agama di Jakarta? Ya, tim kita dari Lembaga Kevala Kia NU Kabupaten Gersi itu ada sekitar 20 orang yang terbiasa untuk melihat Hilal yaitu melakukan ketika rukyatun Hilal setiap bulan sehingga nanti yang kita terjunkan pada sore ini itu selain alat-alat yang canggih dan juga sumber daya manusia per rukyat-per rukyat handal yang dari Jondro Tipo itu untuk memantau sehingga saya rasa kesiapan kita pada sore ini adalah sudah maksimal 100% untuk melaksanakan pelaksanaan rukyatulillah. Oke baik, terima kasih Pak Muhyiddin Ketua Lembaga Kevala Kia NU Kabupaten Gersi Jawa Timur telah berbagi informasi terkait dengan bagaimana proses ataupun bagaimana tahapan yang dilakukan dalam penentuan Hilal di Bukit Condro Dipo Gersi Jawa Timur. Dan kami juga tidak hanya memantau di wilayah Condro Dipo Gersi Jawa Timur tapi memang ada 100 titik dan dari 100 titik ini memang ada beberapa titik yang menjadi fokus Kompas TV untuk memberitakan, menginformasikan proses penentuan Hilal di awal Ramadan 2022 ini. Dan ini adalah suasana terkini di Kementerian Agama seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ada tiga agenda besar agenda pertama adalah pemaparan posisi Hilal posisi Hilal Ramadan berdasarkan perhitungan astronomi. Kami hadirkan visual terbaru ini tapi usia jadah berikut ini tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV. Terima kasih. 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 pun di sini mendung namun terlihat nanti kepastiannya apakah di ufuk barat cukup cerah untuk dapat dipantal begitu hilalnya untuk menentukan 1 Ramadan 1443 hijri baik terima kasih Jurnalis Kompas TV Imran Fadila atas informasinya dari Jakarta Barat salah satu lokasi pemantauan hilal yang ada di Jakarta dan saudara pemerintah memang sore ini menggelar sidang isbat untuk menentukan 1 Ramadan 1443 hijriah pada proses awal sidang isbat kementerian agama akan memaparkan kondisi hilal di Indonesia saudara kemudian dalam sidang isbat ini kementerian agama akan menerima hasil pemantauan 100 lebih titik pantau hilal di seluruh wilayah di Indonesia jika hilal belum tampak sore ini maka 1 Ramadan akan jatuh pada lusa 3 April namun jika hilal terlihat maka 1 Ramadan akan jatuh besok hari saudara tanggal 2 April 2022 saudara umat muslim di Indonesia masih menunggu pengumuman resmi terkait dengan dimulainya awal puasa pengamatan hilal dilakukan di sejumlah wilayah di Indonesia hari ini observatorium dan musilatorium Ima'ah Nong Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat menerjunkan 2 tim untuk melakukan pengamatan hilal penentuan awal Ramadan 1443 hijriah 2 tim tersebut disebar untuk melakukan pengamatan hilal di kampus Unisba dan UPi Bandung pengamatan dilakukan dengan menggunakan teleskop khusus dan dilakukan selama 2 hari sedangkan untuk observatorium Bosya Lembang tidak akan melakukan pengamatan hilal secara terbuka untuk umum namun dilakukan secara virtual ada di ketinggian 750 mdpl ketinggiannya untuk saat ini secara topografi itu 2 derajat sekitar 2 derajat 20 menit nah pada saat gurub nanti insya Allah kita akan mengamati hilal pada ketinggian tersebut nah mudah-mudahan nanti dapat cuacanya cerah ya mudah-mudahan sementara itu di Gresik, Jawa Timur tim Rukyatul Hilal PCNU Gresik mempersiapkan pemantauan hilal di Bukit Condro Dipo Gresik tim LFNU meyakini hilal bisa terlihat meski saat ini mendung menutupi hampir seluruh wilayah Jawa Timur tim Lejna Falakiyah PCNU Gresik mulai melakukan pengamatan pada Jumat sore pukul 4 hingga setengah 6 atau saat akan memasuki waktu sholat maghrib di wilayah Gresik kementerian agama kantor wilayah Provinsi Sulawesi Selatan juga melakukan pengamatan hilal pada Jumat sore pemantauan hilal dihadiri oleh pihak Kemenak Sulsel, BMKG Wilayah 4 Makassar, Perwakilan Ormas Keagamaan NU dan Muhammadiyah seperti tahun sebelumnya lokasi pemantauan hilal dilakukan di rooftop Mall GTC Makassar pemantauan hilal untuk menentukan satu Ramadan ataupun satu syawal sangat penting karena menyangkut kegiatan ibadah di bulan suci Ramadan meskipun ada kemungkinan perbedaan perbedaan jatuhnya satu Ramadan karena metode penentuan yang berbeda oleh dua ormas Islam terbesar di Indonesia yakni NU dan Muhammadiyah itu yang namanya kisah yang akan tidak menjadi atau penanggalan itu tidak menjadi satu-satunya rujukan karena tetap menggunakan apa namanya cerita merubian tetapi kami menghadirkan apapun ini hanya metode kami menghadirkan memang posisi hilal sudah di atas dua derajat dan bagi Muhammadiyah berapapun posisi hilal apakah satu derajat bahkan 0, sekian derajat itu sudah bisa kita tetapkan sebagai bulan baru dan karena itu maka kalau itu berkaitan dengan Ramadan kita bisa mulai melaksanakan puasa Ramadan perbedaan metode dan penentuan satu Ramadan ini sudah diprediksi oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional Profesor Riset Bidang Astronomi dan Astrofisika Pusat Riset Antarik Sabrin Thomas Jamaludin mengatakan hal ini sangat mungkin terjadi tergantung posisi bulan dan cara perhitungannya perbedaan bukan karena perbedaan metode tetapi karena perbedaan kriteria ketika posisi bulan berada di antara dua kriteria yang berbeda Muhammadiyah menggunakan wujudul hilal kemudian NU dan pemerintah menggunakan kriteria imkan rukyat pasti terjadi perbedaan selama enam tahun 2015 sampai dengan 2021 tidak ada perbedaan karena posisi bulan itu di luar jalan rentang antara 0 dan 2 Kementerian Agama akan mengumumkan satu Ramadan 1443 hijriah melalui sedang isbat yang merupakan hasil keputusan bersama dari berbagai orang mas islam, DPR, dan pemerintah tim liputan Kompas TV Sidang isbat digelar di Kementerian Agama Jakarta seperti apa proses yang tengah berlangsung disana kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Dipo Nurbahagia yang berada di kantor Kementerian Agama Dipo, apa yang sedang terjadi disana? Ya, untuk saat ini agenda dari rangkaian sidang isbat di kantor Kementerian Agama memang sudah dimulai hasil dari Jawa Sudara sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat artinya rangkaian sidang isbat yang dilakukan pada hari ini sudah berjalan kurang lebih selama 45 menit tadi kami sempat memantau beberapa poin ataupun agenda yang sedang berjalan saat ini adalah pemaparan yang disampaikan oleh anggota tim unifikasi kalender hijriah Kementerian Agama yang tadi diwakili oleh Profesor Thomas Jamaluddin untuk kemudian menjabarkan kepada para tamu undangan terkait dengan posisi hilal awal Ramadan 1443 hijriah derasakan hasil hisab ataupun penghitungan astronomi tadi ada yang cukup menarik kutipan statement yang kami dengarkan yang disampaikan oleh Profesor Thomas Jamaluddin ia menekankan bahwa proses ataupun metode baik itu rukyat ataupun hisab ini merupakan dua metode yang memang diatur dalam Islam tetapi dua-duanya ini memiliki kedudukan yang sama artinya bagi pemerintah ataupun Muhammadiyah dengan menggunakan dua metode tersebut sah-sah saja dan tidak ada permasalahan walaupun nanti pada akhirnya Ramadan ataupun tanggal 1 Ramadan ini jatuh tidak bertepatan tanggalnya baik itu antara pemerintah maupun Muhammadiyah artinya ini adalah pesan yang sangat mulia pesan yang sangat baik ditekankan pada saat awal tadi penjabaran posisi hilal bulan Ramadan 1443 hijriah berdasarkan hasil hisab itu nanti agenda ini akan berlangsung sekitar kurang lebih satu jam sampai dengan pukul kurang lebih 6 sore hari nanti ataupun kurang lebih 15 menit lagi Yasir dan juga saudara karena jika sesuai jadwal nanti pada maghrib ataupun setelah maghrib pelaksanaan sidang isbat untuk menetapkan awal Ramadan 1443 hijriah ini akan dilakukan walaupun memang dilakukan secara tertutup tetapi nanti penentuan awal Ramadan ini akan merujuk pada hasil Rukyatul Hilal ataupun konfirmasi yang dilakukan tim Kementerian Agama pada 101 titik pemantauan hilal di seluruh Indonesia artinya nanti seluruh hasil pemantauan hilal di seluruh provinsi yang ada di Indonesia ini akan dikirimkan ke Kementerian Agama kemudian nanti konklusi atau kesimpulannya ini akan ditarik untuk menentukan kapan 1 Ramadan 1443 hijriah akan jatuh di tahun 2022 ini tentu nanti setelah ada ketetapan tanggal 1 Ramadan nanti akan ada konferensi pers yang dipimpin secara langsung oleh Menteri Agama Yakut Kolil Komas di belakang saya sudah siap begitu tempat konferensi pers yang kemudian nanti akan digunakan oleh para tamu undangan termasuk juga nanti akan dipimpin oleh Menteri Agama Yakut Kolil Komas tentu menarik jika kita berbicara terkait dengan potensi adanya perbedaan terkait dengan penetapan tanggal 1 Ramadan 1443 hijriah pada tahun ini ya karena seperti yang sejumlah ahli katakan memang ada potensi perbedaan tanggal dimana sebelumnya PP Muhammadiyah sudah menetapkan bahwa awal Ramadan jatuh pada tanggal 2 April 2022 keputusan tersebut juga diambil setelah sebelumnya PP Muhammadiyah ini melakukan perhitungan wujudul hilal yang dilakukan oleh Majelis Tarjih dan juga Tajid PP Muhammadiyah dimana tinggi hilal ini sudah kurang dari 2 derajat yang artinya untuk Muhammadiyah sendiri ini akan melakukan ibadah bulan suci Ramadan ataupun ibadah puasa pada esok hari sementara yang menarik untuk dilihat adalah kriteria baru yang kemudian digunakan oleh pemerintah ataupun kementerian agama karena ada kriteria Mabims dimana itu adalah kriteria menteri-menteri agama Brunei Darussalam Indonesia, Malaysia dan juga Singapura dimana kriterianya pemantauan hilal adalah tinggi bulan ini minimal 3 derajat dan juga elongasi minimal 6,4 derajat perbedaan metode ini ataupun perbedaan kriteria ini yang memungkinkan memang adanya perbedaan penetapan satu Ramadan yang tidak menutup kemungkinan satu Ramadan yang ditampak pemerintah akan diputuskan pada tanggal 3 April 2022 tetapi sekali lagi tanpa mendahului hasil sidang isbat seperti apa yang kemudian juga disampaikan oleh jajaran kementerian agama kita masih harus menunggu bagaimana kemudian nanti proses pengambilan keputusan sidang isbat pada pada maghrib nanti artinya sampai saat ini yasir dan juga saudara proses masih terus berlangsung kita masih akan menunggu proses dari nantinya pemantauan ataupun hasil pemantauan hilal di 101 titik di seluruh Indonesia yang kemudian akan direkap di kementerian agama sebelum nantinya akan ditarik kapan nanti tanggal 1 Ramadan ini akan ditetapkan artinya seluruh tamu undangan termasuk juga perwakilan dari komisi 8 DPR RI kemudian juga perwakilan dari MUI termasuk juga rumah-rumah Islam kita besar saat ini sedang mendengar paparan yang kemudian disampaikan oleh perwakilan dari tim unifikasi kalender hijriah kementerian agama kita akan tunggu yasir dan juga saudara bagaimana kemudian nanti hasil dari sidang isbat pada petang hari ini kita tunggu hasil sidang isbatnya seperti apa namun yang juga menarik adalah kalau kita lihat di wilayah Indonesia timur ataupun Indonesia Tengah ini kan hasil pantauan hilalnya sudah ada dan sudah dilaporkan prosesnya akan seperti apa ketika melaporkan hasil pantauan hilal itu dan apakah Anda yang berada di sana sudah mendapatkan informasi beberapa titik yang memang hasil pantauan hilalnya sudah terlihat atau tidak ya sebenarnya saat ini memang akses kami dapat dikatakan cukup terbatas ya siran juga saudara karena saat ini kami saja melaporkan langsung situasi di kantor kementerian agama ini dari lobby kementerian agama karena kita tidak bisa masuk ke dalam tentu ini adalah semangatnya adalah untuk kemudian melakukan ataupun menerapkan protokol kesehatan secara ketat artinya untuk menjawab pertanyaan Anda tersebut kita masih harus menunggu konfirmasi resmi dari pihak kementerian agama yang sampai saat ini masih melakukan sejumlah rangkaian sidang isbat tetapi yang dapat dipastikan adalah nanti seluruh hasil pemantauan hilal di 101 titik lokasi di seluruh Indonesia ini akan dielaborasi akan ditarik kesimpulannya akan dikumpulkan oleh pihak dari kementerian agama untuk nanti dijabarkan pada puncak agenda sidang isbat pada badan maghrib nanti untuk kemudian betul-betul menentukan kapan sejatinya nanti tanggal 1 ramadhan 1.443 hijra ini akan jatuh di tahun 2022 artinya untuk informasi bagaimana kemudian perkembangan pemantauan hilal di daerah kita masih memiliki keterbatasan akses ya sir dan juga saudara kita masih harus menunggu bagaimana kemudian nanti apa-apa saja yang akan disampaikan oleh pihak dari kementerian agama setelah sidang isbat ini selesai ya sir selepas maghrib nanti akan dilakukan rapat ataupun sidang isbat untuk menentukan jatuhnya 1.ramadhan 14.43 yang menjadi pertanyaannya berapa lama kira-kira sidang ini akan berlangsung sehingga akhirnya kementerian agama itu sudah langsung mengumumkan selepas maghrib sampai berapa lama begitu Dipo ya memang ada pola-polanya ya sir dan juga saudara kalau kita melihat dari tahun-tahun sebelumnya ini adalah annual event ataupun agenda memang setiap tahun selalu dilakukan oleh kementerian agama biasanya setelah maghrib ataupun setelah sholat maghrib nanti mereka akan berkumpul akan membicarakan terkait dengan seperti apa yang tadi kami sebutkan hasil dari pemontauan hilal di 101 titik ataupun lokasi di seluruh Indonesia nanti akan dibahas baik itu oleh kementerian agama oleh pemuka agama lainnya kemudian juga oleh duta besar perokilan dari komisi 8 DPR RI dan juga sejumlah pihak lainnya termasuk UMUI nanti akan berdiskusi untuk kemudian menentukan tanggal 1 ramadhan jatuh pada hari apa ataupun jatuh pada tanggal berapa dan waktunya memang tidak terlalu lama yasir dan juga saudara biasanya ini akan berlangsung kurang lebih selama satu jam artinya sekitar pukul setengah tujuh malam hari nanti ataupun paling lama sekitar pukul tujuh malam insya Allah nanti akan ada hasil dari sidang isbat yang saat ini tengah berlangsung di kantor kementerian agama tentu kita masih harus menunggu kita tidak bisa memprediksi lebih jauh tetapi yang pasti adalah insya Allah pada hari ini akan ditetapkan tanggal 1 ramadhan 1443 hijriah ini akan jatuh pada tanggal berapa yasir jurnalis kompas tv diponur bahagia terima kasih atas informasinya dari kementerian agama jakarta memantau secara langsung proses sidang isbat penentuan awal ramadhan 1443 hijriah dan saudara breaking news kompas tv sidang isbat penentuan awal ramadhan 1443 hijriah masih akan kami lanjutkan usia jenah bersama rekan Liviana Charlisa Terima kasih 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 Bagaimana pantauan Hilal di sana, Kika? Ya, Livi dan juga saudara, jadi pantauan Hilal ini sudah berlangsung sejak pukul 17.35 waktu Indonesia bagian Barat atau sebelum maghrib. Nah, pada pukul 17.35 waktu Indonesia bagian Barat ini, lalu kemudian diberikan waktu 9 menit untuk melakukan pemantauan. Mengapa 9 menit? Karena 9 menit ini adalah posisi Hilal sedang dalam penampakan yang cukup sempurna. Namun, ketika dipantau sampai dengan pukul 17.46 atau 9 menit kemudian, Hilal tak kunjung tampak di wilayah Gersik. Sehingga pihak dari Lembaga Falakia PCNU Gersik ini menambah waktu untuk pemantauan 2 menit kemudian, dan hasilnya Hilal masih belum tampak di wilayah Gersik, Jawa Timur. Lantas apa yang menjadi penyebab Hilal tidak tampak di wilayah Gersik, Jawa Timur ini? Di samping saya sudah ada Sekretaris Lembaga Falakia PCNU Gersik Angga Purwacaka. Mas Angga, ini kenapa hingga saat ini Hilal di wilayah Gersik ini masih belum tampak? Ya, terima kasih. Jadi, kami tadi dari Tim Lembaga Falakia PCNU Gersik, Tim Pemburu Hilal sudah melakukan pemantauan sejak mulai matahari terbenam, pukul 17.35, kemudian disusul oleh bulan yang tenggelam juga, pukul 17.45, ada sekitar waktu kurang lebih 10 menit, 9-10 menit. Berdasarkan pantauan kami, Hilal tidak terlihat. Nah, ini kenapa Hilal tidak terlihat? Karena faktor cuaca. Jadi, cuaca itu sangat menentukan sekali bahwa Hilal itu bisa dilihat atau tidak. Nah, kebetulan pada sore hari ini di Balai Ruyat Bukit Contorudipo, Kabupaten Gersik, sejak tadi pukul 15 sore, cuaca memang mendung. Sehingga ini tadi menjadi sedikit kendala bagi kami atau Lembaga Falakia PCNU Gersik yang melakukan pemantauan. Lalu, berdasarkan Inka Ruyah Hilal, biasanya ini kan ada 3 derajat, begitu ya, jika 3 derajat ini artinya Hilal sudah terlihat atau tampak jelas. Lalu, untuk posisinya tadi itu persisnya berapa, Mas? Ya, posisi ketinggian Hilal tadi itu berdasarkan hisap, itu 1 derajat, 22 menit, 35 detik, dengan sudut elongasi 3 derajat, 48 menit, 31 detik. Tetapi, sebenarnya yang mempengaruhi ya itu tadi, faktor cuaca. Berapapun, apa namanya, ketinggian Hilal, tapi kalau cuaca itu mendung, maka tidak terlihat. Selanjutnya nih, untuk hasil dari pemantauan hari ini, rencananya akan seperti apa, Mas? Yang jelas, kami hanya melakukan tugas, yaitu pemantauan. Kami melakukan pemantauan, pengamatan, kemudian hasilnya seperti apapun, tidak terlihat, seperti pada sore hari ini, kami akan melaporkan ke PBNO, Pengurus Besar Nadatul Ulama, dan Kementerian Agama Kabupaten Gersik, untuk kemudian nantinya dijadikan bahan atau dasar atau landasan untuk sidang isbat yang kemudian diputuskan oleh pemerintah RI. Baik, terima kasih untuk waktunya bersama kami di Kompas TV. Tentunya hasil dari pantauan Hilal yang tadi, atau baru saja berlangsung di wilayah Candra Dipo, Gersik, Jawa Timur ini harapannya bisa menjadi acuan, kapan pelaksanaan untuk awal dari bulan Suci Ramadhan. Sementara itu, Saudara, untuk pemantauan Hilal yang berlangsung pada sore hari tadi sampai dengan petang tadi, ini dilakukan oleh 20 orang tim yang terdiri dari teknisi dan juga dewan pakar dari Lembaga Falakiyah PCNU Gersik. Dan hasilnya seperti yang tadi disampaikan, bahwa Hilal hingga saat ini masih belum terlihat di Gersik, Jawa Timur. Sementara itu, untuk pengamatan yang dilakukan oleh sejumlah tim Lembaga Falakiyah PCNU Gersik ini, menggunakan metode Darul Anik atau Hisab. Dan metode ini dipilih karena merupakan atau memiliki taraf ketelitian yang mendekati nyata. Sehingga untuk metode penglihatan atau pemantauan Hilal dilakukan dengan metode Hisab seperti yang disampaikan tadi. Sementara itu, Saudara, untuk hasil dari pemantauan Hilal, meskipun belum tampak hingga saat ini di wilayah Jawa Timur, ini akan dibawa selanjutnya ke PWNU Jawa Timur untuk selanjutnya diserahkan kepada Kementerian Agama dan juga menjadi acuan bagi Sidang Isbat yang tentunya ini masih dinantikan bersama bagaimana keputusan untuk awal Ramadan di wilayah Indonesia. Demikian, Livi. Baik, Kike Madona. Terima kasih laporan Anda langsung dari Bukit Condro Dipo di Gersik, Jawa Timur. Dari Gersik kita akan ke Bandung, Jawa Barat. Ada rekan saya, Vida Alatas. Di sana, Vida. Bagaimana dengan pantauan Hilal di Bandung, Vida? Ya, Livi dan juga Saudara, di Bandung Hilal juga tidak terlihat, Livi. Ini tadi, pagrib, ini sudah masuk pada pukul 18.02, lalu dengan ketinggian bulan yang di bawah 2 derajat, maka para pemantau Hilal di kota Bandung, tepatnya ditempatkan melaporkan saat ini di Observatorium UNISBA ini, melakukan pemantauan Hilal selama 6 menit. Karena tadi, Livi, tinggi bulannya ini di bawah 2 derajat. Dan dari pantauan selama 6 menit tersebut, Livi terpantau memang Hilal ini tidak terlihat. Ada beberapa alasan. Sebetulnya alasannya hanya satu juga, Livi dan juga Saudara, karena memang kalau dilihat dari cuaca di kota Bandung saat ini, sangat mendung begitu, mataharinya ditutupi awan, langitnya ditutupi awan, sehingga memang Hilal tidak terlihat. Sehingga yang kemudian dilakukan oleh para pemantau Hilal dari kota Bandung ini adalah kemudian menunggu nanti hasil dari pantauan Hilal dari Observatorium UNISBA ini akan diserahkan kemudian ke Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat. Dan nanti setelah itu akan langsung diberikan ke Kementerian Agama Pusat untuk kemudian dijadikan data pertimbangan terkait jatuhnya 1 Ramadhan 1443 Hijriyah, Livi. Terima kasih Jurnalis Kompas TV, Vida Latas, langsung dari Bandung, Jawa Barat. Saudara, pemerintah mengakui ada potensi terjadinya perbedaan penetapan 1 Ramadhan 1443 Hijriyah yang akan ditetapkan pemerintah dengan awal Ramadhan yang diumumkan pengurus pusat Muhammadiyah. Meski demikian, Wakil Presiden Ma'ruf Amin berharap penetapan awal Ramadhan tahun ini bisa sama. Selengkapnya kita akan bahas bersama juru bicara Wakil Presiden Mas Duki Baidlawi. Selamat malam. Assalamualaikum Pak Mas Duki. Ya, Livi. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar? Kabar baik Pak. Pak, ini hasil isbat tadi kalau kita cermati dari Gresik dan juga Bandung, informasinya masih belum nampak. Apakah kemudian ini bisa disimpulkan bahwa Ramadhan akan jatuh pada 3 April? Mungkin belum bisa disimpulkan secara pasti. Tetapi memang punya sekendurungan seperti itu karena kalau dalam konteks kajian ilmiah secara astronomi, kemungkinan hilal atau bulan sabit kecil di ufuk barat sana akan terlihat itu akan sangat sulit. Nah, kalau memang itu akan sangat sulit karena dua derajat persis lebih sedikit gitu ya, maka kemungkinan terlihat itu sangat sulit, maka teori keagamaannya itu istikmal. Jadi 30 hari. Dan itu artinya kita akan berpuasa pada hari ahad atau minggu. Begitu, Vivi. Pak Mas Doi, ini kan pemerintah mengakui ada potensi terjadinya perbedaan penetapan satu Ramadhan yang akan ditetapkan pemerintah dengan awal Ramadhan yang diumumkan oleh pengurus pusat Muhammadiyah. Meski demikian kan Wakil Presiden Ma'ruf Amin ini berharap penetapannya itu bisa sama. Ini bagaimana kemudian? Ya, kalau sama alhamdulillah. Kalau tidak sama juga alhamdulillah. Karena kita juga terbiasa juga tidak sama sudah dulu. Ada terbiasa sama, ada terbiasa tidak sama. Keduanya berbeda, tapi dua-duanya kan tidak ada yang salah. Dua-duanya benar kan? Jadi ini tidak ada masalah. Dan saya kira masyarakat sudah cukup dewasa menerima perbedaan ini. Pak, sudah ada pelonggaran termasuk untuk ibadah Ramadhan di tahun ini juga istiqlal kabarnya sudah akan dibuka untuk umum. Safnya juga bahkan sudah bisa rapat tahun ini. Bagaimana kemudian instruksi dan juga himbawan-himbawan untuk tetap menjaga protokol kesehatan karena pandemi masih belum selesai? Ya, Wakil Presiden di berbagai tempat, terakhir kemarin di Ponorogo, di Surabaya dalam kunjungannya, selalu menekankan tentang kehati-hatian. Bahkan ekstra kehati-hatian itu penting. Karena ternyata dalam perkembangan terakhir misalnya, di negara Tiongkok yang awal mulanya sudah sebetulnya bebas, ternyata ada perkembangan terakhir di Shanghai sekarang lockdown. Oleh sebab hal yang sama. Jadi ini masalah pandemi ini, kita harus hati-hati. Tetap-tetap saja kita, apa namanya, kebebasan akan diperloksi. Tetapi dengan ekstra ketat dan disiplin ketat. Nah itulah sebabnya kenapa misalnya Presiden dan Wakil Presiden itu menekankan boleh mudik. Yang kepotensi orang-orang mudik diperkirakan melebihi 70 juta orang ya. Tetapi ya itu dipersyaratkan harus pakai booster dulu. Jadi artinya ada vaksinasi yang ketiga. Syukur Alhamdulillah itu direspon positif oleh masyarakat. Masyarakat sekarang rajin berbondong-bondong datang ke tempat-tempat vaksin untuk melakukan booster. Saya kira itu bagian dari ketaatan masyarakat terhadap kembangan pemerintah. Wakil Presiden dalam hal ini mengucapkan terima kasih kepada umat, kepada masyarakat keseluruhan yang taat ya, yang berdisiplin selama ini untuk melaksanakan protokol kesehatan. Jadi Wakil Presiden dimana-mana selalu mengucapkan terima kasih. Baik. Pak Mas Duki, ini kan Ramadan pertama. Setelah dua tahun kita Ramadan tidak mudik lebaran, himbawan pemerintah. Ada syarat seperti yang tadi Anda katakan harus booster begitu. Pemerintahnya sesiapa menyiapkan booster kalau yang tadi Anda juga sudah prediksi ada sekitar 70 juta orang yang akan mudik lebaran? Oh iya, pemerintah siap. Jadi obat-obat yang apa namanya vaksin itu sudah disiapkan oleh pemerintah dengan insya Allah dengan baik. Distribusinya juga sudah dilaksanakan koordinasi cukup baik. Dan mudah-mudahan ini bisa terlaksana ya. Karena memang masih ada waktu cukup di dalam waktu sebulan ke depan ya. Atau mungkin kurang dari sebulan lah. Misalnya tiga minggu lah. Karena orang akan mudik itu dipersirakan biasanya yang sudah mulai ramai itu setengah bulan, bahkan seminggu terakhir. Tapi rupa-rupanya sekarang sudah mulai banyak orang datang ke puskesmas, datang ke tempat-tempat klinik, datang ke tempat-tempat yang memang sudah ditentukan oleh pemerintah ya, oleh pemerintah setempat atau pemerintah pusat, di mana harus melakukan booster. Bahkan inisiatif-inisiatif dari perusahaan-perusahaan juga luar biasa, BUMN, swasta juga banyak menjelendarakan kegiatan-kegiatan vaksinasi untuk yang ketiga atau booster itu. Alhamdulillah, saya kira baik. Artinya pemerintah siap ya. Kalau kita lihat euforia, antusiasme masyarakat untuk melaksanakan mudik lebaran tentu akan begitu besar. Setelah dua tahun tertahan tidak bisa mudik lebaran pada tahun ini. Pak Mas Duki, kalau misalnya di momentum lebaran tahun ini, seperti yang tadi saya katakan, ini adalah momentum Ramadan khususnya, yang pertama kali kita bisa sedikit lebih bebas dibanding dua tahun sebelumnya. Apa pesan WAPRES? Ya itu, pesan WAPRES sebenarnya kan ini yang paling pokok. Lebaran itu kan memang hari di mana kita bisa silaturahim, bermaaf-maafkan, bermaaf-maafan ya, antara kehandai tolang, ke saudara, ke kawan, dan segala macam. Itu kan biasanya kan, ya untuk melepas rindu kan, pengaturan jarak yang menjadi tidak begitu penting karena suasana yang emosional. Tetapi saya kira itu bisa terjadi enggak masalah, asalkan ya dari tadi itu, kalau sudah booster, kalau sudah tetap saja memakai masker, menjaga apa namanya antibody, nah itu saya kira bisa dilakukan semuanya. Dan itu yang selama ini dihimpau oleh Wakil Presiden. Bukan hanya Wakil Presiden, bahkan di setiap rapat kabinet ini kan sudah menjadi isu utama. Dan jangan lupa, Bapak Presiden, Pak Jokowi, selalu punya konsen yang tinggi, mulai dari awal pantenis ada sekarang, dialah yang bersemangat untuk selalu memimpin rapat. Hanya dalam hal-hal tertentu saja, dalam kondisi di mana dia harus pergi keluar, maka kemudian pimpinan rapat untuk membahas masalah ini diserahkan kepada Wakil Presiden. Itu tidak lebih dari 2-3 kali. Selainnya semuanya adalah Presiden yang memimpin. Itu artinya apa? Konsen Presiden dan konsen kita semua untuk bagaimana agar masyarakat tetap disiplin, masyarakat tetap bisa, apa namanya, divaksin dengan baik, X1, X2, dan sekarang vaksin ketiga, itu tetap selalu didorong oleh pemerintah, terutama oleh Presiden dan Wakil Presiden. Baik, artinya kita akan betul-betul bersiap menyambut satu Ramadan di tengah pandemi dengan versi baru, begitu ya Pak Mas Duki. Kalau misalnya pesan untuk kemudian masyarakat yang akan mudik selain tadi harus vaksin booster, apalagi Pak Mas Duki? Saya kira pesan yang paling pokok bagaimana memang vaksin booster itu menjadi kunci ya, karena dengan vaksin booster ketiga kali, artinya tingkat imunitas yang bersangkutan itu akan terjadi. Otomatis yang kedua itu tetap bagaimana agar cepat, sebagaimana yang sekarang, yang selalu dihimbaukan oleh Wakil Presiden, oleh Pak Jokowi, bagaimana protokol kesehatan itu harus tetap digada. Nah, kalau kemudian berapat-rapat dan segala macam itu, mungkin juga tidak terlalu masalah kalau sudah ada booster. Nah, kenapa ya booster itu penting? Karena tadi itu, ketika berlebaran, kita bersilatur rahim antara satu dengan yang lain, jarak sedemikian dekat, dialog sedemikian dekat, berguyon dan macam-macam itu, sedemikian rupa, karena memang dalam bahasa ini orang ya rindu, rindu setelah dua tahun tidak melakukan lebaran, itu memang secara emosional akan terjadi. Di setelah sebabnya maka booster itu menjadi penting, dan kemudian menjaga kesehatan masing-masing, dengan tetap minum vitamin dan seterusnya, itu semuanya selalu dihimbaukan oleh Bapak Wakil Presiden, pada seluruh warga negara, di setiap kesempatan, kunjungan ke daerah, dan siap diwawancara oleh wartawan, ya seluruhkan itu. Dan itu saya kira, nanti saja bagaimana menjaga keselamatan pulang mudik, itu yang telah dijaga baik ya. Karena itu saya kira, apa namanya, kalau sampai 70, kita lebih orang akan mudik, maka itu juga pengaturannya kan juga, bukan pengaturan yang mudah. Nah, itu nanti, apa namanya, akan ada tahapan-tahapan koordinasinya sendiri, rapatnya tersendiri, juga sudah akan dilakukan, untuk siapannya oleh pemerintah. Baik, terima kasih Pak Mas Duki Baitlawi, Jubir Wakil Presiden, telah bergabung bersama kami di Breaking News Kompas TV. Sehat-sehat Pak? Yuk, sama-sama, Saudara Badan Riset dan Inovasi Nasional, sudah memprediksi adanya, perbedaan awal Ramadan, antara NU dan Muhammadiyah tahun ini. Breaking News Kompas TV akan kita lanjutkan. Usai jadah. sub indo by broth3rmax terima kasih. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax 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 Sehingga kriteria yang lama, lebih selama tidak dikenakan kembali. Pak Andi, ini kan berarti hanya standar ukurannya saja yang berubah, alatnya tidak berubah? Untuk alat pengamatannya tetap sama, jadi bisa menggunakan otak lanjang, bisa juga menggunakan alat bantuan seperti teleskop maupun binokuler. Selain tadi mengukur sudut, apalagi yang menjadi kriteria penentu satu Ramadan atau nanti satu syawal? Ya, sama. Jadi kriterianya tetap menggunakan kriteria mahabilin sebaru untuk ketinggian hilal di atas ufuk itu minimal 3 derajat. Dan jarak sudut atau sudut pisah antara bulan dengan matahari sebesar 6,4 derajat. Pak Andi, selain tadi Anda katakan ini adalah hasil kesepakatan sejumlah negara, apalagi alasan dasar kenapa ini harus diganti atau disesuaikan? Alasan utamanya adalah sebenarnya dari cahaya hilal yang kurang kontras terhadap latar belakang langit. Dan karena cahaya senja atau syafak itu lebih terang, pada saat ketinggian hilalnya lebih rendah, maka kriteria ini harus dinaikkan menjadi yang tadinya 2 menjadi 3 derajat. Seperti itu. Baik. Apakah artinya ketika satu Ramadan itu bergeser, satu syawal juga otomatis akan bergeser? Nah, untuk satu syawal nanti menunggu pengamatan hilal di Sabang karena di kota Sabang sendiri atau jarak sudut antara bulan dengan matahari hampir mencapai 6,4 derajat. Hampir. Hampir. Tidak melebihi 6,4 derajat. Nah, 6,4 derajatnya ini ada di kekelawan Andaman Denikoper di India. Nah, itu kalau ternyata nanti di pulau Sabang nanti terlihat, syawal, syawal, otomatis kita semua di Indonesia akan merayakan Idul Fitri di tanggal yang sama, yaitu hari Senin 2 Mei. Senin 2 Mei? Kalau? Kalau terlihat. Kalau tidak ya berarti mundur satu hari di hari selasa, tanggal 3 Mei. Oke. Tadi yang kemudian kembali lagi ke metode pengamatan yang baru. Kalau di pengamatan ini kan ada sekitar 100 titik ya untuk mengamati hilal. Apakah ini juga kemudian berubah? Untuk titik pengamatan tetap sama. Jadi, Bapak tidak ada pengaruh antara lokasi pengamatan. Yang berubah hanya nilai ketinggian dan elongasinya saja. Jadi, tempatnya tetap sama, tapi untuk nilai ketinggian dan elongasinya akan berbeda. Baik. Artinya, ketika standarnya naik untuk penentuan, satu Ramadan juga akan jadi lebih mudah ditentukan begitu? Sebenarnya bisa lebih mudah ditentukan. Nah, kembali lagi apakah kita bisa menyepakati bersama? Nah, kita masih menunggu hasil sidang isbat yang sedang berlaku saat ini. Baik. Terima kasih telah berkebung bersama Breaking News Kompas TV. Andi Pangerang Hasanuddin, peneliti astronomi dan astrofisika Lapan dan juga Berin. Saudara Breaking News Kompas TV, kami jeda sejenak. Kami akan kembali usaha jeda. Terima kasih. 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 untuk masyarakat untuk bisa tetap disiplin jadi ketika nanti ada keramaian dimohon untuk bergantian, jadi jangan untuk beramai-ramai nah, terkait dengan prokes yang ada dan juga untuk aturan yang ada sebenarnya untuk Mas Istiqal sudah sangat jelas misalkan kalau kita di belakang saya ini untuk yang di sebelah kanan merupakan aturan sholat untuk bagi yang pria sedangkan yang sebelah kiri untuk yang wanita dan untuk aturan sebenarnya sama saja tapi yang pasti untuk kelonggaran ini harusnya bisa dimanfaatkan masyarakat dengan baik untuk aturan prokes dan juga mungkin masyarakat yang ingin buka puasa pun tetap diperbolehkan, tapi tetap patuh pada prokes sebenarnya untuk aturan tidak ada bedanya dengan di tempat lain tapi yang pasti untuk Istiqal ini dikarenakan selama 2 tahun akhirnya sudah bisa dibuka mungkin ada animo masyarakat cukup tinggi jadi masyarakat dihimbau untuk tidak berlebihan dalam arti adalah untuk tetap bisa melihat bagaimanapun ketika nanti sudah ramai di dalam, maka disarankan untuk tidak terlalu masuk ke dalam mengingat luas dari masjid ini cukup tinggi dan juga mungkin masyarakat bisa memilih apakah di atas atau di bawah berikut adalah pernyataan terkait dengan prokes yang ada di masjid Istiqal dari Prof. Dr. Kiayaji Nasradi Umar yaitu Imam Besar Masjid Istiqal dan kita ikuti kemarin kan pernyataannya bahwa mesin sudah bisa dipakai normal nah siapa lagi yang kita mau ikuti kalau bukan para negara kita kan dan juga majlis ulama juga sendiri memberikan apa namanya itu ya seruannya supaya mesin bulan suci ramadhan ini dimaksimumkan, dioptimalkan tapi dengan catatan tetap memperhatikan protokol ya protokol itu antara lain yang kita kita lakukan Istiqal iyalah masker tetap wajib masker ya Liviana bisa dipastikan masker Istiqal dibuka penuh baik pagi, siang, sore, malam masyarakat diperbolehkan untuk datang baik mungkin pengunjung dari Jakarta atau pengeluar Jakarta mau kata mungkin untuk melakukan ziarah namun tetap patuh pada prokes jangan sampai ketika momen tembulan ramadhan nanti justru malah menimbulkan potensi penyebaran COVID-19 Liviana Jonah, ada satu lagi pertanyaan biasanya ada juga yang jadi tradisi di Masjid Istiqal yaitu buka puasa bersama apakah ini juga akan dilaksanakan setiap harinya di Masjid Istiqal? ya Liviana tentu saja untuk buka puasa sudah ditegaskan oleh Prof. Nasar Duhmar boleh sekali jadi buka puasa nanti mungkin di pukul 5 sore nanti sudah diatur oleh security tapi tetap patuh pada prokes dalam artinya begini jadi jangan sampai nanti ketika mungkin ada rombongannya datang mungkin mereka ingin buka puasa di Masjid Istiqal nanti akan dilanjutkan oleh dengan sholat jangan sampai dia menemukan perumunan diperbolehkan tidak dilarang tapi tetap mengikuti prokes dalam artinya adalah jangan sampai nanti duduk beramai-ramai jadi harus melihat juga bagaimana jarak atau aturan ada ketika nanti setelah buka puasa bersama barulah nanti bisa dilanjutkan dengan sholat yang pasti untuk aturan dilonggarkan mengingat mungkin vaksinasi sudah dilakukan dengan baik yang pasti tetap patuh pada prokes dan tetap menggunakan masker selama momentum bulan Ramadan ini Liviana Jonah Hamonangan jurnalis Kompas TV langsung dari Masjid Istiqal, Jakarta Saudara kami jeda sejenak bringing news Kompas TV kita akan kembali usai jeda terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. 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 Besar Nahdlatul Ulama mengenai hasil Rukyatul Hilal Bilfi'li tentang awal Ramadan 1443 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Empat mazhab, dengan ini pengurus besar Nahdlatul Ulama mengikhbarkan atau memberitahukan bahwa Awal bulan Ramadan, 1443 Hijriah, jatuh pada hari Ahad, Wagi, tanggal 3 April 2022 Masehi Demikian ikhbar pemberitahuan ini kami sampaikan Atas perhatiannya disampaikan terima kasih Wallahul muwaffiq ila aqwamit tariq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudara baru saja mendengarkan keterangan resmi dari Ketua Umum PBNU Yahya Khulil Stakuf Terkait dengan hasil pemantauan hilal yang diumumkan oleh Ketua Umum PBNU yang memutuskan bahwa Saturama dan jatuh pada hari Minggu 3 April 2022 Namun kita masih menunggu bagaimana hasil sidang isbat yang sesaat lagi akan diumumkan oleh Menteri Agama Yakut Kolil Kaumas Yang akan diumumkan langsung dari kantor Kementerian Agama Kita jeda sejenak Breaking News Kompas TV Kita kembali usai jeda Terima kasih kerana menonton! Terima kasih. 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 Sementara itu di Gresik, Jawa Timur, Tim Rukyatul Hilal PCNU Gresik mempersiapkan pemantauan hilal di Bukit Condro Dipo Gresik. Tim LFNU meyakini hilal bisa terlihat meski saat ini mendung menutupi hampir seluruh wilayah Jawa Timur. Tim Lejna Falakiyah PCNU Gresik mulai melakukan pengamatan pada Jumat sore pukul 4 hingga setengah 6 atau saat akan memasuki waktu sholat maghrib di wilayah Gresik. Kementerian Agama Kementerian Agama Kementerian Agama Kantor Wilayah Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan juga melakukan pengamatan hilal pada Jumat sore. Meskipun ada kemungkinan perbedaan jatuhnya satu ramadhan karena metode penentuan yang berbeda oleh dua ormas Islam terbesar di Indonesia yakni NU dan Muhammadiyah. Itu sendiri itu yang namanya kisah yang akan tidak menjadi atau penanggalan itu tidak menjadi satu-satunya rucukan karena tetap menggunakan apa namanya cerita merupiah. Tetapi kami menghargai apapun ini adalah metode kami menghargai. Memang posisi hilal sudah di atas dua derajat dan bagi Muhammadiyah berapapun posisi hilal apakah satu derajat bahkan 0, sekian derajat itu sudah bisa kita tetapkan sebagai bulan baru dan karena itu maka kalau itu berkaitan dengan Ramadan kita bisa mulai melaksanakan puasa Ramadan. Perbedaan metode dan penentuan satu ramadhan ini sudah diprediksi oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional. Profesor Riset Bidang Astronomi dan Astrofisika Pusat Riset Antarik Sabrin Thomas Jamaludin mengatakan hal ini sangat mungkin terjadi tergantung posisi bulan dan cara perhitungannya. Perbedaan bukan karena perbedaan metode tetapi karena perbedaan kriteria. Ketika posisi bulan berada di antara dua kriteria yang berbeda Muhammadiyah menggunakan Ujidul Hilal kemudian NU dan pemerintah menggunakan kriteria Imkan Rukyat pasti terjadi perbedaan. Selama enam tahun 2015 sampai dengan 2021 tidak ada perbedaan karena posisi bulan itu di luar rencang antara 0 dan 2. Kementerian Agama akan mengumumkan satu Ramadan 1443 Hijriah melalui sindang Isbat yang merupakan hasil keputusan bersama dari berbagai orang mas Islam, DPR, dan pemerintah. Saudara paharapan dari PBNU menjelang dimulainya satu Ramadan atau puasa yang tadi sudah disampaikan akan jatuh pada 3 April. Kita akan sapa tokoh PBNU Marsudi Suhut. Selamat malam. Assalamualaikum Pak Marsudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Marsudi, baru saja Pak Yahya Kolil Stakuf mengumumkan PBNU memutuskan satu Ramadan jatuh pada minggu 3 April. Yang jadi pertanyaan, apa harapan dari PBNU menjelang dimulainya bulan puasa? Ya bahwa tadi telah bersama-sama kita dengarkan bahwa NU telah menyampaikan ikbar ya, belum ikbar. Ikbar itu pemberitahuan, padahal kisbat itu adalah penentuan. Untuk organisasi-organisasi itu adalah mengikhbarkan. Namun kalau Kementerian Agama itu menetapkan. Nah, sementara tadi telah disampaikan untuk PBNU, itu karena sekitar 1-2 jerajat itu belum imkanur rukyah. Belum memungkinkan untuk bisa dilihat dengan mata kepala. Nah, ketika belum memungkinkan, maka kemudian disempurnakan bulan syakban ini menjadi 30 hari. Sebagaimana Rasulullah menyampaikan, Berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah kalian karena melihatnya. Jika kalian terhalang dari melihatnya, maka sempurnakanlah bilangan syakban menjadi 30 hari. Ini hadis riwayat Bukhari nomor 1776. Yang demikian, ada perbedaan memang dengan organisasi lain. Ketika organisasi lain, wujudul hilal, adanya hilal, itu sudah dimaknai masuk bulan Ramadan, tanggal 1, maka melakukan puasa. Namun kalau melihat hadis ini, kita puasa karena melihat, dan kita berbuka karena melihat. Melihat hilal, dengan hitungan kisah pun, itu untuk dihitung dengan kisah pun, kalau itu dilihat, kalau Mabim, itu ada Indonesia, Brunei, Malaysia, Singapur, itu sepakat untuk 3 derajat. Nah, berarti, kalau ini kurang dari 3 derajat, atau dalam kata lain, imkanurukyah, memungkinkan bisa dilihat, dihitung dengan kisah, yang memungkinkan bisa dilihat, itu jika 2 derajat ke atas. Nah, ini belum sampai 2 derajat. Itu jadi, belum imkanurukyah. Nah, bisanya beda, itu karena perbedaan antara wujudul hilal dengan imkanurukyah. Wujudul hilal itu adanya hilal, adanya tanggal 1 derajat pun, karena sudah disebut wujud. Nah, imkanurukyah, memungkinkan untuk bisa dilihat, itu jika 2 derajat atau lebih. Sementara hari ini, itu baru 1, sekian derajat. Maka, pengurus besar Nahdotul Ulama mengikhbarkan bahwa puasa itu hari minggu. Itu, karena Pak Akmilu'idata sa'bana salasin. Maka, sempurnakanlah bilangan sa'ban menjadi 30 hari. Baik. Pak Marsudi, seperti yang tadi Anda katakan, NU sudah mengikbarkan atau memberitahukan bahwa 3 April adalah 1 Ramadan. Tapi, kemudian ada organisasi lainnya yang juga sudah menetapkan 2 April sebagai 1 Ramadan. Bagaimana umat muslim di Indonesia menyikapi hal ini? Menyikapi hal ini, semuanya mempunyai landasan semuanya. Bagi organisasi seperti Nahdotul Ulama, itu juga mempunyai landasan yang kuat, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Aman Syahidah minkumut syahrofal yasum. Maka barang siapa di antara kalian menyaksikan bulan, maka hendaklah ia berpuasa padanya. Syahidah di sini diartikan dengan melihat. Atau dalam hadis dikatakan, Berpuasalah kalian karena melihat hilal. Karena melihat. Nah, karena melihat itu kalau dihisap, dihitung, itu kemungkinan untuk bisa dilihat itu jika 2 derajat atau lebih. Maka negara-negara Mabim pun bersepakat untuk bisa rukyah itu 3 derajat. Jadi puasa itu dalam kepercayaan yang memutuskan untuk hari minggu ini, itu karena pada rukyah atau hisap sekarang ini, masih belum di atas 2. Jadi belum imkanur rukyah, baru wujudul hilal. Maka ketika baru wujudul hilal, untuk para ulama-ulama itu banyak yang memakai rukyah, maka disempurnakan 30 hari. Jadi perbedaannya kecungguhnya dalam memutuskan itu satu, ada yang memakai imkanur rukyah, nomor dua, ada yang memakai wujudul hilal. Imkanur rukyah itu memungkinkan untuk bisa dilihat 2 derajat ke atas. Wujudul hilal itu adanya hilal, adanya hilal itu satu saja, itu sudah disebut wujud. Nah, bagi orang yang memutuskan untuk itu. Baik, terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para pemeriksa, ini diliput langsung oleh Media TV, khususnya umat Islam di seluruh Indonesia, dan tentu yang saya hormati sahabat-sahabat media. Kesempatan ini saya ingin menyampaikan laporan penyelenggaraan sidang isbat penetapan awal Ramadan 1443 seriah atau 2022 Masei yang baru saja kita akhiri. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya menyampaikan hasil dari sidang isbat tersebut. Sidang tadi sudah selesai dilaksanakan dan diikuti oleh Komisi 8 DPR RI, para pejabat Eselon I dan II di JNB Mas Islam, para pimpinan Ormas Islam atau yang mewakili, para ahli mufalak atau astronomi, perwakilan BMKG dari Buska ITB, dari Badan Informasi Geospasial, dan dari Planetarium Jakarta, dan tentu juga dari anggota tim monifikasi kalender hijriah Kementerian Agama. Mereka semua sebagian kita hadirkan di sini, dan sebagian mengikuti sidang dari tempat masing-masing. Sidang isbat tadi diawali dengan pemaparan hilal yang tadi disampaikan menjelang mahrib oleh Prof. Thomas Jamaluddin, salah satu anggota dari tim monifikasi kalender Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, yang menyampaikan bahwa ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia pada posisi antara 1 derajat 6,78 menit sampai dengan 2 derajat 10,02 menit. Ini adalah posisi hilal yang berdasarkan hisap, suatu metode atau cara untuk mengetahui posisi ketinggian hilal, sehingga apakah dimungkinkan hilal itu bisa dilihat atau tidak. Dan setelah mahrib, sidang isbat tadi baru kita mulai, dan hasilnya berikut ini saya akan sampaikan. Dalam melaksanakan sidang isbat Kementerian Agama selalu menggunakan dua metode yang selama ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan satu dengan yang lain, yaitu metode hisap atau dengan cara perhitungan, dan metode kedua yaitu metode rukyat atau dengan cara melihat langsung keberadaan hilal. Untuk kita pahami bersama bahwa dua metode ini, baik metode hisap maupun rukyat, bukan dua metode yang diperhadapkan atau dipertentangkan. Kedua metode ini adalah metode yang saling melengkapi satu dengan yang lain, karena keduanya sama pentingnya. Karena itu, seorang perhitungan tentu harus menguasai hisap, karena tanpa hisap dia tidak bisa merukyat dengan baik, begitu juga hisap sebagai sebuah hal yang sifatnya informatif tentang posisi ketinggian hilal harus dirukyat. Pemerintah sudah sejak dulu melalui Kementerian Agama selalu menggunakan kedua metode ini, karena kedua metode ini penting dan saling melengkapi satu dengan yang lain. Informasi hitungan hisap telah diinformasikan dengan laporan sejumlah Kementerian Agama di daerah yang kita tempatkan tidak kurang pada 101 titik rukyat di 34 provinsi di seluruh wilayah Indonesia. Dari 101 titik ini yang melaporkan tidak melihat hilal, sebagaimana dari 201 titik ini kesemuanya melaporkan tidak melihat hilal, sebagaimana dilaporkan oleh Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kementerian Agama. Oleh karena itu, Saudara-saudara sekalian, dengan dual tersebut di atas, yaitu berdasarkan hisap posisi hilal seluruh Indonesia sudah di atas wuk-wuk akan tetapi belum memenuhi kriteria Mabim sebaru, yaitu tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat, serta laporan Rukyatul Hilal secara mufakat bahwa satu Ramadan tahun 1443 Hijriah jatuh pada hari Ahad 3 April 2022 Masai. Ini sidang isbat, hasil sidang isbat yang baru saja kita selesaikan dan kita sepakati bersama, dan tentu kita berharap mudah-mudahan dengan hasil sidang isbat ini seluruh umat Islam di Indonesia dapat menjalankan ibadah puasa secara bersama-sama. Mudah-mudahan ini adalah simbol sekaligus cerminan kebersamaan umat Islam Indonesia dan kebersamaan ini mudah-mudahan menjadi wujud kebersamaan kita semua sebagai sesama anak bangsa untuk menatap masa depan Indonesia dan bangsa ini menjadi jauh lebih baik. Saudara-saudara sekalian, ini laporan dari sidang isbat, dan tentu nanti kami akan mempersilahkan Bapak Kiai Haji Abdullah Jahidi yang mewakili Majlis Ulama Indonesia untuk juga bisa menyampaikan berapa hal yang dianggap penting yang diketahui oleh seluruh masyarakat Indonesia. Saya persilahkan Bapak Abdullah Jahidi untuk bisa menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para pemirsa, para hadirin, terutama kami hormati kepada Bapak Menteri Agama, Bapak Wakil Menteri Agama, Bapak Dirjen Bimas Islam, dan seluruh jajaran Kementerian Agama. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah SWT bahwa baru saja sebagaimana disampaikan oleh Bapak Menteri Agama mengenai penetapan 1 Ramadan 1443 Hijriah yang insya Allah akan jatuh pada hari Ahad, tanggal 3 April 2022 Masehi yang insya Allah kita akan memulai bersama-sama awal Ramadan. Pernyataan ini telah disepakati bersama tadi pada sidang isbat antara Menteri Agama, Majlis Ulama Indonesia beserta ormas-ormas Islam yang hadir yang sebelum ditetapkan Bapak Menteri Agama meminta pertimbangan dari berbagai ormas Islam dari hasil pantauan malam hari ini yang ternyata ada di seluruh wilayah Indonesia 34 provinsi tidak melihat Rukyatul Hilal. Dengan demikian, maka insya Allah satu Ramadan akan jatuh pada hari Ahad, tanggal 3 April 2022. Kita bersyukur pada Allah SWT tentunya sebagian saudara-saudara kita dari Muhammadiyah yang akan memulai puasanya esok hari, Sabtu tidak mengurangi arti kebersamaan kita kita boleh berbeda tetapi kita harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan kita terutama di saat kita melaksanakan ibadah yang mahasuci, ibadah Ramadan di bulan yang penuh barokah, penuh rahmah ini marilah kita jadikan momentum Ramadan adalah momentum kebersamaan kita untuk menghindari segala perselisihan, perbedaan yang ada di tengah-tengah kita karena ikhtilafu ummati rahmah perbedaan yang ada adalah membawa rahmah selama kita senantiasa mengacu kepada bagaimana kita menyatukan hati kita bersama-sama untuk membangun bangsa dan negara ini itulah beberapa hal yang bisa kami sampaikan mudah-mudahan Ramadan tahun ini dapat kita isi dengan banyak amal-amal kebaikan dengan ibadah kesolehan ibadah kita kesolehan sosial kita terhadap masyarakat sekitar sehingga ibadah Ramadan, ibadah puasa tahun ini akan mempunyai makna yang khusus dalam hidup dan kehidupan kita terima kasih atas segala perhatiannya dan tentunya kepada Bapak Menteri Agama dan seluruh jajarannya kami ucapkan terima kasih atas segala berdulian dan partisipasinya dalam kegiatan keumatan ini Ya'anallah wa'ayakum wa'ajma'in wa'abuminkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selaku Menteri Agama dan mewakili pemerintah, saya menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin dan menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah bagi seluruh umat muslim di Indonesia. Demikian, dan mari kita tutup konversi pers ini dengan bersama-sama membaca hamdallah, alhamdulillahirrohbilalamin. Terima kasih atas perhatiannya dan saya akhiri, Wallahi wafiquna afimma yuhhibuh wa'ayardoh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara baru saja mendengarkan keterangan pers yang disampaikan langsung oleh Menteri Agama Ya'kut Qolil Qomas terkait dengan penetapan satu Ramadan. Yang jatuh pada 3 April 2022. Breaking News Kompas TV akan kita jeda sejenak dan akan kembali usai jeda. Terima kasih. 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 Terima kasih.